sekalian motovlog kita jadi dari mana ya mulainya jadi motor ini tuh mesinnya itu dari motor trail karena bosen yaudah akhirnya pindahin dapet rangka RA King yang ori harga 400 kalau gak salah yaudah tuh saya beli habis itu ternyata gak lama kemudian buka-buka marketplace Bukalapak Tokopedia yaudah deh dari situ mulai itu nyicil jadi elektrik itu nanti mesinnya kesini nih semuanya udah ada nih fastbor segala macem nalpot udah biayanya sekitar sepuluhan lah itu sama itu rangka dan lain-lain sekarang kita angkut ke mobil berangkut habis nyicil ya semuanya dicicil dari mulai kaki-kaki depan pokoknya ini semuanya baru kecuali mesin kecuali di bagian mesinnya bagian mesin juga ada yang baru di apa namanya di 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 bagian karbulator karbulatornya baru pakai ori hara king dan ini asik coy sumpah ini motor Aduh jadi hilang fokus ngepoknya jadi itulah mau sharing-sharing doang tentang pembangunan motor gitu tadi sampai mana ya oh karbulator itu karbulator ori kita jelasin dulu dah dari awal eh dari depan dulu nih speknya ya jadi dari depan itu kaki-kaki area king ori sampai ke cakram kaliper cuman yang aftermarket itu cuman di velg bagian velg velg itu saya pakai TK racing warna hitam bentuk ringnya lalu dari jari-jari tdr teromolnya itu ori bannya pakai rc ini ban Pake ukuran 8 terus tanky ini tanky ori nih yang belum ada sticker terus stang ori Oh, ini doang nih Selang rem doang yang aftermarket Soalnya yang itu Kita tekan rem doang Aduh, udah Udah reklam jauh-jauh Tadi ternyata Tidak kerekam Udah panjang lebar Ngomong soal mesin Yaudah lah, kita Mulai lagi Ini video Sampai mana ya tadi Pokoknya Ya itulah Hampir ori Komponen-komponen yang ada di Motor ini hampir ori Yang Dirubah itu Kalau di mesin ya Yang dipakai part Aftermarket itu Magnetnya Ini pake magnet YZ Juga CDI-nya Juga YZ Terus 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 Busy Katanya sih Bagusan Iridium Jadi pake Iridium Buat power sih Tidak bohong ini powernya Anjir Berani Ini memang cocok banget Emang cocok banget Emang Rekimo Buat touring Pertama Tenaganya ada Kedua Posisi ridingnya yang Nyaman itu kan Tadi kan Saya bilang tuh Udah pake Magnet YZ Apiannya YZ Gitu Dan Menurut Mekanik Yang nyobain Saya emang Nggak berani ya Sampai Jengat-jengat Sampai Willy-willy gitu Menurut Mekanik Yang kemarin Nyobain Di gigi 2 Sampai gigi 3 Itu Dia bisa loh Willy loh Bisa ngangkat-ngangkat Band depan Kan ini Dari motor Trail nih Kenapa Saya ganti Ke Badan Ranking Lagi Karena Menurut saya Kalau Ranking Dipake trail itu Nggak nyaman Soalnya Trail itu Powernya harus ada Terus gitu loh Sementara Ranking Dia harus nyari-nyari RPM dulu Buat Buat bisa Gas pole Nah Di tanjakan itu Nggak bisa tuh Kita namanya Main-main kupling Segala macem Nggak bisa Harus Sikat Langsung Makanya Dari situ Ranking Nggak cocok Misalnya Saya pindah Di Gitu Ke Rangka Seharusnya Dan Rangka Ranking Rangka Replika KTM Yang Yang bekas Ranking ini Saya jual Sudah saya posting Di Youtube Juga di IG Harganya Sekian Pokoknya Neku aja Kalau ada Kurang-kurang Dari video ini Nanti saya Tambahkan Di Dumber Kita nikmati Dulu Aja Nih Kita nikmati Dulu Aja Bisa Gitu Ranking Bisa Terus Digeber Geber Nih Di Belayar Belayar Ayo Ayolah Yang Nisukabumi Kita Touring Sesekali Gitu Saya pengen Nyebak Yang Touring Ranking Ini Sebelum Kita Nanti Ke Celetuh Riding Bareng Jet Merapat Lah Atau Saya Merapat Gitu Kapan Ada Touring Enak Buat Sumpah Yang Dengar Dibagai Touring Karena Pompa Oli Kurang Meyakinkan Jadi Saya Bentuk Motor Ini Saya Campur Bensin Pake Oli Samping Juga Pompa Oli Dijalankan Biar Biar Kalau Pompa Oli Macet Mesin Masih Ada Oli Samping Cadangan Di 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 Bensin Mudah 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 Sih Untuk Olinya Jalan Lancar Tidak 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 Waktu Selesai Bengkel Tapi Ternyata Keluar Bengkel Itu Masih Banyak Problem Yang Harus Dibenarin Gitu Bisa Buru Buru Itu Dulu Teman Teman Makasih Yang Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjut N